Hey guys, it's Jabo Encha and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, we're gonna talk about Indonesia's Nextdoor Model. Model dengan agensinya. So, the reason why aku buat video ini, karena ada salah satu komentator yang komen ke aku kenapa nggak buat video tentang agensi dari para-para model di Indonesia's Nextdoor Model ini. And yeah, sekarang aku buat. Speaking about modeling agency, modeling agency itu bagi para model itu ibarat kan kayak lapak, guys. Atau kayak e-commerce lah, misalnya kayak orang-orang mau jualan itu kan pastinya mereka butuh kayak lapak atau sebuah kios gitu ya, kalau di offline-nya. Tapi kalau online-nya itu mereka sudah pakai kayak e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, model pun sama kayak gitu, guys. Kalau mereka pengen ada yang booking job untuk runway atau fashion spread seperti editorial, komersial, dan sebagainya itu, mereka butuh lapak juga, guys. Jadilah mereka mencari agensi model untuk kayak istilahnya memasarkan mereka di dunia permodalan atau dunia fashion ini. Jadilah para klien ini seperti para designer, fashion director, atau fashion runway director, dan sebagainya itu tahu bahwa di sini lho ada model yang namanya Audrey, ada model yang namanya Grace, Devina Gia, dan sebagainya. Jadi modeling agency ini sangat tepat untuk para model yang khususnya yang mungkin kayak nggak punya nama gitu ya, yang masih kayak belum tahu siapa sih dia. Jadinya masuk modeling agency itu sangat-sangat tepat, guys. Supaya circle atau ruang lingkup kalian sebagai nantinya kalau ada yang mau jadi model itu makin luas gitu loh di dunia professional. Jadinya banyak yang tahu kalian, banyak yang kayak udah langganan. Misalnya kayak si Gia kan udah kayak langganan di Jakarta Fashion Week gitu loh, guys. Karena misalnya kalau kalian start modeling atau mulai untuk berkarir di modeling, tapi kalian masih belum punya nama, dan kalian decided atau memutuskan untuk kayak freelance aja deh gue mau berdiri sendiri, itu bakal susah banget sih, guys. Nah sebelum kita mulai ke videonya, aku mau bahas video yang sebelumnya dulu, yang dimana aku mengatakan bahwa aku punya salah satu contestant favorit yang ada huruf E di dalam namanya itu. Karena seasonnya ini kan sudah berakhir, jadi aku berani untuk reveal siapa contestant favorit aku. Dan banyak banget para komentator yang sudah menebak di komentar waktu itu, dan beberapa ada yang bener jawabannya. Dan sekarang aku reveal. So, contestant favorit aku di Indonesia's Next Level Cycle 1 atau season 1 adalah Evelyn. Kenapa sih lo cek suka Evelyn? Jadi aku suka Evelyn itu bener-bener dari awal banget, guys. Sebelum ada Miss Seblak. Padahal kalau kalian nonton video aku yang paling pertama, yang pengumuman contestant paling awal banget itu, itu favorit aku untuk sekilas doang itu Gea, Yumi, sama Ranti. Tapi karena Gea drop banget waktu itu, jadinya pindah haluan. Dan Yumi aku waktu itu berekspektasi tinggi banget. Nyatanya dia juga kayak mediocre banget atau kayak biasa-biasa aja waktu di awal-awal itu. Jadi aku pindah haluan juga, Ranti juga sama gitu, guys. Jadi padahal dia high passion, tapi juga kayak mediocre banget. Langsung aja kita ke topik pembahasan, let's take a look. Agensi pertama yaitu adalah... Agensi Point Management Bali. So, model NTM yang berada di Point Management Bali ini adalah Indira. Yang dimana Indira ini terdaftar di Point Management Bali ini sejak 2009 pada bulan Juni. Sampai sekarang, guys. Hampir 12 tahun. Jadi sekarang umurnya sekitar 26 atau 27. Berarti 12 tahun yang lalu itu, dia itu masih belasan, guys. Jadi bener-bener kayak long lasting banget nggak sih, guys? Indira di sana. Karena biasanya kan model di modeling agency tuh sering berpindah-pindah gitu loh, guys. Kayak nggak bertahan lama lah istilahnya gitu. Tapi aku selalu sama Indira, dia bener-bener kayak clock banget sama agensinya dia. Tapi kalian bener-berpikir nggak sih, guys? Model ini kerjaannya yang cuma mau. Model aja ya. Terus kalau misalnya nggak ada show, runway show, atau nggak ada photoshoot tuh mereka ngapain dong? Nganggur. Nggak, guys. Jadi model itu, mereka juga bekerja nggak cuma kayak modeling doang. Tapi mereka juga ada kayak kerjaan basicnya mereka gitu loh, guys. Jadi kayak model ini bukan pekerjaan utama mereka. Tapi model ini adalah pekerjaan sampingan istilahnya, guys. Memang ada model juga yang kayak modeling itu kayak pekerjaan utama. Tapi sedikit banget. Tapi banyak model yang menganggap ini adalah pekerjaan sampingan mereka gitu loh, guys. Seperti Indira. Indira di sini nggak cuma model. Tapi dia itu kayak event freelancer. Kayak yang ngurus-ngurus event gitu. Sama kayak produser and show director gitu loh, guys. Lanjut ke agensi kedua yaitu... Caption Model. Yang dimana katanya si agensi ini adalah founder-nya yaitu Ayugani alias pemenang ECS Next Model Cycle 3. Yang dimana model INTM yang berada di Caption Model ini adalah Ilmi dan juga Yves. Nggak banyak informasi yang aku dapetin dari Caption Model ini karena kayaknya sebenarnya ini agensi baru, guys. Jadi kayak belum terlalu lama gitu loh, guys. Dan sama seperti Indira, Ilmi sama Yves ini punya pekerjaan utama juga, guys. Yang dimana Ilmi ini kan seorang pramugari di Garuda Indonesia kalau nggak salah. Dan Yves ini kayaknya kayak berdesainan gitu loh. Karena dia lulusan desain. Jadi kayaknya kerjaannya dia itu relate sama yang desain-desain lah. Move on to the agency selanjutnya yaitu... Kick Management. Yang mana di Kick Management ini berkumpulnya para frontliner-frontliner dari Indonesia Next Top Model yaitu adalah Audrey, Grace, Devina, Ghea, dan Clavita, guys. Yang mana Kick ini namanya dulu adalah Edge Model. Yang dimana ini adalah agensinya Kelaratan Asia Next Top Model Cycle 4 dan juga Iko Bustomi di Asia Next Top Model Cycle 6. Soalnya Kelaratan Cycle 5 maksudnya. Dan mereka berubah nama itu belum lama sih, guys, dari Edge menjadi Kick Management ini. Kita bahas dari Audrey dulu di sini. Audrey adalah satu-satunya model yang emang udah join dari Kick dari sebelum Indonesia Next Top Model, guys. Selanjutnya itu adalah Grace. Grace di sini join Kick Management setelah tereliminasi after comeback, guys. Dan Grace juga sepertinya terdaftar di agensi Way Models yang di Surabaya. Jadi sedikit information aja kalau model itu boleh punya dua agensi dengan syarat harus berada di kota yang berbeda. Nah misalnya, aku nih ya. Misalnya ya ceritanya aku model. Aku terdaftar di agensi Kick Management. Tapi nggak bisa lagi misalnya kedaftar di Gym Models itu nggak boleh. Di Two Icons itu nggak boleh. Di Persona itu nggak boleh, guys. Jadi bener-bener aku nggak boleh punya agensi selain Kick Management yang ada di Jakarta, gitu. Tapi aku bisa di Way Models di Surabaya boleh. Di Point Management Bali boleh, gitu, guys. Jadi kalian nggak bisa punya dua model manajemen di satu kota yang sama, kayak gitu. Selanjutnya itu adalah Devina Bertha yang dimana dia adalah top 3 Indonesia Next Top Model. Devina baru join Kick Management itu setelah tereliminasi, pastinya. Dan dia itu dulunya itu adalah freelance model alias model yang berdiri sendiri, guys. Selain model di Kick Management ini, Devina juga adalah seorang operation manager di Grandpa Guest House Canggu di Bali, guys. Jadi kayak sejenis penginapan gitu mungkin, ya. Selanjutnya itu adalah Galatia G.A. Amanda. Yang dimana dia adalah first runner-up dari Indonesia Next Top Model. Yang dimana dia itu emang memulai karirnya sebagai model, guys. Jadi kayaknya emang dia itu full-time model, gitu loh, guys. Dan dia baru aja join Kick Management selah tereliminasi. Tapi dia sebelumnya itu di Gym Model, alias Jakarta International Model. Yang model agensi yang udah berdiri sejak 2006. Tapi aku nggak tau sih alasan atau the reason why dia keluar dari Gym Models. Nah, pastinya nanti kalian nonton aja di Youtubenya Mas Panca. Selanjutnya itu adalah Maria Clavita Wittoko yang dimana dia adalah adiknya Philanthropy. Dan dia adalah model kedua yang join Kick Management selah outdraged selah tereliminasi, pastinya. Dan Clavita kan yang seperti kita tau, dia itu selain model, dia adalah seorang footer vet atau calon dokter hewan atau kayaknya sudah dokter hewan sih, guys. Karena dia udah punya title atau gelar itu. Dan shockingly, dia itu ternyata pernah join Kick Management dulu, guys, tahun 2013. Tapi waktu itu kan namanya Edge Model. Jadi dia itu kayak join kembali lagi ke Kick ini, guys. Jadi kayak dua kali gitu, ya. Jadi kayaknya udah nggak asing sih bagi dia di agensi ini, guys. Dan ini adalah tampilan mereka berlimah di website Kick Management. Aku suka banget sih sama tampilan websitenya, guys. Keren banget kayak black and white itu bener-bener kelihatan mahal gitu lho tampilannya. And move on to the next agency yaitu adalah... Yes, 2ICON. Saya ingat 2ICON ini adalah salah satu agency yang berada di Tangerang, kalau nggak salah, guys. Dan di agensi ini satu-satunya kontestan Indonesia Sensor Modal yaitu adalah YUMI dari Makassar. Yang dimana YUMI ini emang udah join 2ICON sebelum mengikuti Indonesia Sensor Modal gitu. Dan selain sebagai model, pekerjaan YUMI juga sebagai seorang business development associate di salah satu perusahaan, ya. Dan YUMI ini satu agensi dengan katanya sih pacarnya Agnezmo namanya Adam, guys. Jadi kalian nggak asing pasti dengan muka ini, guys. Jadi kalian pasti kayak sering liat gitu lho di IG-nya tuh ICON. Move on to the next agency. Yes, persona management. Yang dimana ini juga salah satu agensi yang udah besar banget, guys. Dan Ranti ini sudah mengikuti atau sudah ada di persona management ini sejak tahun 2016. Jadi jauh sebelum INTM. Ranti ini nggak cuma model, tapi dia juga salah satu marketing communication di salah satu creative studio. Dan Ranti ini nggak cuma model, guys. Tapi dia juga adalah seorang marketing communication di salah satu creative studio, gitu, guys. Jadi kalian sudah kebayang pastinya kerjaan model. Kalau selain model tuh ngapain? Yang pasti kantoran, kayak gitu-gitulah. Pokoknya yang bisa online, yang bisa, waktunya bisa fleksibel gitu lho, guys. Kayak bisa menyesuatkan sama kerjaan mereka sebagai model, gitu. Selanjutnya kita yaitu adalah ke team freelance alias team model yang berdiri sendiri tanpa agency. So, di team freelance model ini ada Sharon, Shania, Flores, sama Machita. Jadi mereka freelance itu bukan karena mereka nggak diterima sama modeling agency, tapi ada model yang emang pengen berjuang atau pengen berdiri sendiri gitu lho, guys. Dan Sharon ini meskipun dia freelance, tapi jobnya tetap banyak, guys. Dia juga aktif di Jogja Fashion Week, dan dia juga winner tresem-nya di 2019. Dan speaking about Shania, Shania juga freelance model, dan dia sebelumnya itu adalah seorang sales specialist dan juga marketing specialist, tapi kayaknya udah nggak, jadi kayak ya sebagai model dan juga influencer gitu ya, guys. And move on to Teflores dari Bandung, ya dimana Teflores ini juga freelance model, guys. Jadi dia itu tanpa agensi juga sih. Yang terakhir dari freelance model team yaitu adalah Machita, dimana Machita emang kayak self-talent banget atau self-employed gitu lho, guys. Move on to the next agency. Posture management-nya dimana ini adalah salah satu model management yang paling besar juga di Jakarta, guys. Dan di posture management ini adalah Kian dari Bali, peserta dari Bali yang tereliminasi pertama. Dan Kian ini kayaknya emang full-time model karena dia itu masih muda banget dan tinggi banget juga. Jadi potensinya dia itu banyak banget, guys. Dan Kian ini satu management sama aura karisma, yang dimana dia adalah Miss Grand Indonesia. Move on to the next agency, yaitu adalah pemenang kita alias the winner of Indonesia. Yaitu adalah Daniela Ilin. Di sini Ilin tergabung dalam dua agensi, guys. Yaitu adalah Bali Star Model Management yang ada di Bali. Dan juga 21mm Model Management yang ada di Jakarta. Jadi yang seperti aku bilang sebelumnya, model itu bisa punya dua manajemen. Kalau kotanya itu berbeda atau daerahnya itu berbeda, guys. Dan sebentar lagi akan gabung di net talent management, guys. Alias kontrak sama net. Jadinya dia kayak punya tiga gitu loh, guys. Kita kan belum tahu ya ini apakah sudah kontrak atau belum. Karena hadiah mobilnya pun kita belum tahu juga, guys. Karena biasanya kalau hadiah-hadiah kayak gitu cairnya lama, guys. Dan seperti yang kita tahu kan, Ilin itu selain model juga dia adalah makeup artist, guys. Selain aktivitas-aktivitas yang aku jelaskan tadi terkait dengan model-model ini. Yang pastinya mereka juga kayak melakukan endorse, pastinya. Dan juga punya YouTube channel sebagai sampingan, guys. Jadi kalian harus wajib subscribe channel-channel mereka untuk ketahui keseharian atau aktivitas seharian mereka gitu pastinya, guys. Alright guys, it's all about Indonesia's desktop model-model dengan agensinya. What do you guys think about it? Comment on below. Also check out my last video. Don't forget to hit the like and subscribe button. Don't forget to share and comment this video. And I'll see you guys in the next video. Bye.